Oke teman-teman Motor Second, kali ini gue masih ada di showroom Acong Motor yang ada di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Masih ditemani juga sama Mas Ihsan ya? Iya, saya Mas Ihsan. Oke, Mas Ihsan yang udah kita lihat di video sebelumnya ya, ada tuh beberapa motor yang memang surat-suratnya mungkin pajak udah mati atau ada yang nggak lengkap atau gimana deh. Nah itu sebenernya masih bisa diurus nggak sih Mas kalau mau beli? Sebenernya itu semua masih bisa diurus, ntar pokoknya kalau semisal kira-kira apa yang ditanyain kayak Sengka Ilang, apa perpanjang pajak, apa mutasi baik nama. Nah itu layanannya apa aja Mas Biasa-Mas kalau yang surat-suratnya bisa dibantu gitu? Kalau untuk perpanjang pajak tahunan sih bisa kita bantu. Terus kalau misalkan mau balik nama nih Mas itu kan nggak harus satu tahun lima tahun nih pasti. Pengen beli saya mau balik nama nih pakai nama saya sendiri. Itu biaya biasanya berapa Mas? Untuk biaya balik nama biasanya tergantung kayak taruh lah motor Tangerang ke Tangerang itu pasti agak lebih murah karena nggak mau kasih. Kalau semisal Tangerang ke DKI karena kena biaya cabut berkas itu lebih tinggi biasanya. Kalau untuk balik nama gitu kayak motor ini sama motor bebek itu beda. Lebih mahal yang motor ini. Faktor pajaknya sih sebenernya. Oh lebih ke faktor pajaknya. Cuman kalau biasanya tadi kayaknya sama ya Mas ya? Iya sama. Terus kalau misalkan kondisi ini motor surat-surat ada yang nggak komplit Mas. Itu ngurusnya gimana tuh Mas? Bisa sih contoh saja kayak Satria tadi ya yang notice pajak lima tahun hilang tuh. Itu bisa juga itu kan tadi pelatang orang kota daerah Ciledug ya. Itu kalau ngurusin nimbulin SDNK itu estimasi ya karena pajak masih hidup kurang lebihnya sekitar sembilan ratusan. Itu munculin SDNK nya kurang lebihnya segitu. Itu belum termasuk kalau bayarin pajaknya berarti ya? Karena itu kan pokoknya prosesnya 550-an ditambah pajaknya. Oh tetap bayar. Estimasinya itu tadi segitu ya? Kalau misalkan balik namanya keluar kota sama aja Mas? Kalau semisal ke masih area aja produk tabrik sih kita bisa ngurusin sekalian jadi ya. Kalau semisal balik namanya ke daerah semisalkan lah taruh ke Jawa. Kita cuma bisa bantu paling cabut berkasnya aja. Di sini? Nah di sini. Nanti kalau di sana orang jalan sendiri. Ya udah pasti biayanya beda juga kan? Ya beda juga. Itu kan tadi kita udah bicara nih soal estimasi biayanya Mas. Kalau untuk waktu lama pengerjaan proses tadi itu berapa lama sih? Untuk proses pengerjaan. Pajak nih? Pajak tahunan ya? Pajak tahunan. Untuk prosesnya sih kalau Tangerang, Tanger Selatan itu sehari bisa jadi. Sehari jadi ya? Sehari jadi. Oke. Kalau semisal motor DKI, Depok itu ya kalau DKI biasanya sih sekitar 2-3 harian lah. Hari kerja ya? Ya 3 hari kerja kayak gitu. Terus kalau yang ganti pelat Mas? Kalau untuk ganti pelat itu biasanya kan karena cek fisik dulu. 5 tahun ya? Oh yang 5 tahun sekali. Ya kurang lebihnya sekitar 5 harian. 5 harian ya? Nah kurang lebihnya sekitar. Oke. Terus motornya berarti harus datang lah atau gimana? Harus hadir soalnya karena dicek fisik dulu kan pakai kesekan polka. Nah kalau yang soal tadi mutasi atau balik nama itu berapa lama Mas? Untuk mutasi balik nama biasanya itu kalau STNK sama plat nomor muncul tuh ya 7 hari kerja lah. 7 hari kerja seminggu sampai 10 harian itu biasanya muncul. Itu tadi estimasi semua paling cepat ya? Ya pokoknya segitu. Semisal taruh lah motor Tangerang ke DKI itu karena kan harus ngurus cabut berkas dulu. Itu biasanya bisa nyampe 10 nyampe 20 bulan. Itu STNK sama plat nomornya aja yang keluar. Kalau BBKB biasanya sekitar 1 bulan nyampe 1 setengah bulan. Ya jadi kayak motor balik juga sebenernya ya. Jadi STNK dulu baru berada AB nya nyusul belakangan. Terus nih Mas. Ada juga nih banyak kalau kita lihat di komen-komen video kita yang sebelumnya. Banyak yang nanya di dealer bisa gak sih Mas? Misalkan ini showroom kan lokasinya rata-rata. Kita kan bikin di Jaboetabek gitu misalkan ya. Di Tangerang Selatan nih terutama fokusnya. Bisa gak sih kalau misalkan ada pembeli yang datang dari Jawa atau dari Sumatera gitu. Pengen beli itu gimana Mas? Bisa juga. Kebetulan dulu kita juga pernah ngirim ke daerah Malang sama Surabaya atau Ninja RR waktu itu. Bisa juga yang penting kalau semisal kita bacain kondisi unitnya. Konsumen oke, transfer baru kita kirim. Jadi itu harga motor nanti ditambah jasa ekspedisi tergantung tujuannya ya Mas? Iya tergantung tujuannya. Kalau untuk dari kita biasanya saya rekomendasinya pakai Herona Express gitu. Itu dia pakai transportasi apa itu Mas? Kereta. Aku pakai kereta. Kereta. Berapa lama Mas waktu itu Mas? Waktu itu sekitar satu mingguan. Satu minggu ya? Dari sini udah nyampe tuh? Iya udah nyampe. Lebih aman juga kan kalau pakai ekspedisi kayak gitu resmi kan. Biayanya tuh berapa Mas waktu itu Mas? Sekitar kalau untuk ekspedisi kayak gitu kan biasanya dihitung kan CC motornya ya. Oh iya. Kalau yang 110 mungkin kalau ke daerah Jawa. Metik-metik kecil gitu ya. Itu paling sekitar 600-700an. Kalau untuk yang motor yang 150 CC kayak gini. 2,5 gitu. Kalau ini biasanya kurang lebihnya paling bisa 1 juta sih. Atau detailnya mungkin teman-teman kalau berminat bisa langsung di cek aja sih di onlinenya Mas. Ganti masih berapa itu tadi. Oke Mas. Itu aja Mas kayaknya mau ditanyain Mas. Udah cukup lengkap sih sebenarnya. Teman-teman kalau kurang jelas mungkin bisa langsung komen atau nanya langsung kesini juga bisa. Jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa tekan like kalau suka video ini. Terus komen juga di bawah kalau ada yang mau sharing-sharing, nanya-nanya. Boleh silahkan. Terus subscribe juga ke channel MotorSecond apabila belum. Tekan juga tombol lonceng buat video-video kita terbaru. Dari saya itu cukup. Terima kasih banyak Mas Isan. Ya. Siap. Informasinya. Ya sama-sama. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.